Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman ketemu lagi di channel saya Oke teman-teman di sini saya akan berbagi tiga tips atau cara mengatasi HP Oppo lemut teman-teman dan tanpa harus hapus data atau hilang data yang ada di handphone ya teman-teman di sini saya sudah tidak ada HPnya Oke teman-teman yang belum subscribe dan like bisa subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya dari channel saya teman-teman Oke teman-teman langsung saja pertama-tama kita beralih ke manager file disitu manager file sentuh manager file dan selanjutnya teman-teman bisa beralih ke memori internal teman-teman disitu banyak option ya jadi teman-teman saya arahkan memori internal dan selanjutnya teman-teman beralih ke semua ya tekan semua dan selanjutnya disini banyak ya folder folder ya teman-teman pasti bingung ya folder yang mana yang harus dibuka jadi saya sarankan folder Android selanjutnya tekan folder tulisan data oke dan selanjutnya disini banyak folder kembali teman-teman pasti teman-teman bingung juga dan pilih Android funding ya dan disini ada keterangan files tekan saja dan tekan DNA data oke teman-teman ini ini adalah sampah yang sangat mengganggu di handphone kita ya teman-teman teman-teman bisa hapus folder sampah ini yang mengganggu nah akibat handphone yang lemut juga bisa disitu tekan terus dan teman-teman beli hapus dan klik hapus semua item dan disitu keterangannya sudah tidak ada file dan artinya sampah yang tertadi yang tadi sudah terhapus ya teman-teman teman-teman langsung back saja ke tampilan menu awal dan untuk tips yang pertama ya tadi teman-teman dan sekarang tips yang kedua ke pengaturan teman-teman jadi teman-teman scroll ke bawah ya setelah pencet pengaturan scroll ke bawah dan pilih manajemen aplikasi selanjutnya disini ada option masih sedikit ya jadi perbanyak ya teman-temannya tampilan aplikasinya tekan tampilan tuh ya sebelah kanan ditekan selanjutnya disini sudah banyak ya aplikasinya sudah muncul semua dan biasanya untuk yang memakan memori telepon atau atau yang biasanya memakan sampah yang banyak dan ngefek jadi handphone lemut itu kebanyakan di Google Chrome teman-teman jadi teman-teman bisa tekan Google Chrome nya dan selanjutnya teman-teman bisa pilih penggunaan memori dan disini ada kalau keterangan kapasitas 189 MB ya terkadang ada yang sampai 1 GB 5 GB pemakaiannya bahkan sampai lebih itu mengefek ke kapasitas atau kecepatan handphone ya teman-teman ya kecepatan HP nya teman-teman jadi mengakibatkan HP itu lemut karena tidak terbuang untuk sampah-sampahnya yang tersimpan di pencariannya Google Chrome teman-teman disitu ada keterangan hapus data atau hapus charger teman-teman bisa klik hapus data dan disitu ada keterangan hapus dan disitu keterangannya sudah nol ya teman-temannya teman-teman langsung bisa langsung tekan back ya tekan tombol tengahnya itu dan langsung ke tampilan menu dan untuk tips ketiga kita teman-teman bisa ke pengaturan kembali disitu ada keterangan merah ya titik merah terus ada merah terus ada angka satu itu artinya teman-teman bisa update versi yang keterbaru teman-teman dan matikan handphonenya dan hidupkan kembali disitu ada keterangan versi sistem baru sudah terunduh install sekarang jadi teman-teman kalau ada keterangan seperti itu teman-teman bisa langsung ke pengaturan Hai dan selanjutnya Scroll dan pilih pembaruan perangkat lunak teman-teman disitu ada keterangan dan pilih pembarui kini ya perbarui kini maksud saya teman-teman ya Oke disitu ada verifikasi teman-teman teman-teman tinggal tunggu saja secara otomatis handphone akan merestart dan akan melewati yang namanya update versi teman-teman ya disitu ada keterangan ya recovery mode dan selanjutnya akan tampilan mengupdate sistemnya teman-teman ada mengupdate IOS nya teman-teman OS atau IOS ya teman-teman ya oke teman-teman disitu sekarang sudah berjalan ya teman-teman disitu ada keterangan 4 menit teman-teman jadi teman-teman bisa disuruh menunggu 4 menit jadi keterangan putih-putihnya ini teman-teman sampai full mentok ya teman-teman ya dan nantinya setelah mentok itu handphone akan merestart kembali dan memasuki menu boting teman-teman jadi teman-teman tinggal tunggu saja ya istilahnya update-nya ya disitu ada keterangan update plus web jadi disuruh menunggu karena disini sedang update handphonenya teman-teman istilahnya memperbarui versi handphonenya teman-teman disini saya akan percepat ya teman-teman ya agar tidak terlalu makan terlalu lama durasinya dan videonya tidak terlalu panjang jadi saya skip ya teman-teman ya oke disini sudah hampir ya teman-teman disini keterangan 1 menit ya nah hampir penuh sudah teman-teman ya saya skip kembali seperti yang saya katakan handphonenya akan merebot sendiri atau merestart sendiri ya muncul logo opo dan disini akan memasuki menu boting teman-teman dan untuk botingnya ya teman-teman tinggal tunggu saja 3 menit sampai 5 menit kembali ya dan setelah itu akan memasuki tampilan menu seperti handphone baru kembali teman-teman dan fresh lagi handphone siap digunakan oke teman-teman disini sudah muncul ya tampilannya ya disitu ada keterangan penyelesaian pembaruan android itu artinya handphone sudah fresh dan seperti HP baru lagi teman-teman dan sudah siap digunakan ya teman-teman oke teman-teman itulah 3 cara atau tips yang banyak tidak diketahui orang ya teman-teman disini saya berbagi kepada teman-teman dan semoga yang saya bagikan ini bermanfaat dan jangan lupa teman-teman yang suka video saya di like dan tekan subscribe ya dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan dan tidak ketinggalan juga video-video teradud ya seputar ponsel dari channel saya teman-teman oke teman-teman sekian dulu ya dari saya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati